Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina Dua pekan yang lalu Kita semua mendengar kabar duka Dua roket Pesawat tempur Israel Membombardir sebuah rumah Milik keluarga Abu La'atoh Di desa Sejaia, Gaza bagian timur Dua roket yang menyebabkan gugurnya Terpasang suami istri Baha Abu La'atoh dan istrinya Asma Abu La'atoh Baha Abu La'atoh sendiri adalah seorang Komandan besar di salah satu faksi Perlawanan di Gaza Dari barisan Brigada Al-Quds Yang merupakan sayap militer Gerakan jihad islami Ada kisah pilu Di balik pembunuhan tersebut Alhamdulillah beberapa waktu lalu Saya dan tim Gaza Media Gaza Media ini adalah Portal berita Palestina Tiga bahasa yang saya dirikan di Gaza Kami berhasil mewawancarai Salah seorang anaknya Layan Abu La'atoh Seorang gadis cilik Palestina Usia 11 tahun Menceritakan kisah pilunya Di detik-detik ketika orang tuanya Meninggal gugur dalam serangan roket tersebut Siapkan tisu Anda Karena Saya pribadi ketika saya menerjemahkan Video ini Tidak bisa menahan Air mata Berikut Wawancara Sinkat Kami dengan Layan Abu La'atoh Alhamdulillah Saya sudah menerjemahkan Saya hanya menerjemahkan Baik Saya hanya menerjemahkan Ayo Anda Saya berhubungan Saya Menurut Tidak Dia Saya 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 At Saya Saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sempatkan waktu untuk subscribe dan klik tanda lonceng Agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Gaza Dan jangan lupa video ini kalau memang menurut kalian bermanfaat Di-share, di-share seluas-luasnya Sebagai bentuk kepedulian kita kepada warga Palestina Dari jalur Gaza, Muhammad Hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh